Pemprov DKI Jakarta menargetkan memiliki 500 km jalur sepeda pada tahun 2020 mendatang. Dan untuk mendukung program tersebut, pihaknya juga akan menyediakan fasilitas tempat parkir sepeda di seluruh gedung yang dilintasi jalur pesepeda. Bahkan, akan disediakan juga fasilitas kamar mandi bagi pegiat sepeda serta akses penunjuk arah parkir sepeda. Lalu bagaimana mekanisme penggunaan parkir jalur sepeda di stasiun MRT? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas vlogansa bersama Safina Snaghyar beberapa waktu lalu. Halo pemirsa, Pemprov DKI Jakarta rencananya akan memiliki 500 km jalur sepeda pada tahun 2020 mendatang. Dan untuk mendukung hal tersebut, maka nantinya juga akan dibangun fasilitas lahan parkir sepeda di beberapa bangunan ataupun di area sekitar jalur sepeda tersebut. Bahkan, nantinya juga akan dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi bagi para pegiat sepeda dan juga akses penunjuk arah ke lahan parkir sepeda. Dan sekarang, saya mau lihat salah satu lahan parkir sepeda yang ada di stasiun MRT Cipetera. Kayak apa ya? Yuk! Untuk itu, pihak MRT berencana mengembangkan program Jalan Jakarta. Di mana program ini bertujuan memberi kemudahan akses seluruh pengguna jalan, termasuk pengguna sepeda menuju stasiun MRT. Selain di stasiun MRT, parkir sepeda nantinya juga akan disiapkan di halte Transjakarta dan stasiun KRL. Sejauh ini sudah ada 63 km jalur sepeda. Di antaranya dimulai dari fase 1, yaitu dari Jalur Pemuda, Jalan Pramuka, Tugu Proklamasi, Jalan Iponogoro, Imam Bonjol, lalu masuk ke Merdeka Selatan hingga MH Tamri. Dan ini sepanjang 25 km. Lalu kita masuk ke fase 2. Fase 2 itu dari Fatmawati sampai dengan Gunderan HI. Ini sepanjang 23 km. Tentara di fase 3 itu dari Jalan Tomang Raya, Simpang Tomang, kemudian belok kanan ke Cideng, Cideng ke Jalan Kebun Sirih. Lalu Kebun Sirih masuk ke arah Jalan Helatan Rit yang akan menyentuh Matraman. Lalu juga akan melintasi Jatimegara hingga Kampung Melayu. Dan ini sepanjang 15 km. Iya, jadi sekarang sudah ada di 7 stasiun layang MRT. Dan setiap stasiun layang MRT itu minimal ada 2 parkir sepedanya. Khusus untuk di stasiun Cipete ini ada 4. Oke. Iya, jadi total ada 16 sekarang. Iya, parkir sepedanya. Antusiasimanya tangga tinggi ya. Setiap parkir sepeda kami selalu diisi oleh sepeda minimal ada 2 per parkir sepeda. Kemudian per stasiun ada sekitar 10 kira-kira gitu ya, setiap harinya. Dan ini mereka gunakan setiap pagi hari, menggunakan sepeda naik MRT ke tempat kerja atau ke sekolah. Sore hari dipakai lagi untuk pulang sampai ke rumah gitu. Ya, untuk penjagaan kita jamin keamanannya, akan ada pengamanan yang patroli terus pada waktu operasional MRT dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam. Kemudian yang kita jaga bukan cuma parkir sepedanya, tapi seperti tadi untuk di jalur sepedanya, juga kami koordinasi dengan di sub. Jadi akan kami jamin keamanannya, semua yang melewati jalur sepeda itu akan aman terutama di koridor yang ada, koridor MRT-nya. Sudah, sudah ada rencana. Jadi nanti bulan depan kita akan mulai dari duku atas, terus kemudian akhir bulan depan semua stasiun bawah tanah juga akan punya parkir sepeda. Lalu, kira-kira bagaimana ya tanggapan para warga terkait dengan akan dibangunnya lahan parkir di gedung-gedung yang akan dilintasi oleh jalur sepeda? Kira-kira bagaimana pendapat mereka tentang lahan parkir sepeda yang akan diberlakukan gratis? Kita cari tahu. Bagus sih ya, kalau apalagi zaman sekarang, apa ya, macet gimana-mana, terus kalau kuliah sih jalur pedasrian di sekitar Jalan Satu Matematik ini kan udah bagus nih. Udah bagus. Bagus sih kalau emang ada sepeda, karena masyarakat sekarang kan udah banyak yang mau menang sepeda untuk kantor atau kemana gitu, jadi bagus sih kalau sempang nantinya ada lahan untuk parkir sepeda. Untuk aku oke, bagus, karena kan sepeda sebenarnya bisa ngurangi juga kepadatan lalu lintas ya, tapi kayaknya menurut aku, jalur sepeda ini kurang safety. Ya, plus minus ya, kalau gratis kan nanti terkait keamanannya mungkin ya, jadi ya paling dipasang CCTV dan ya gitu sih biar amannya mungkin ada yang jaga juga sih ya. Kalau bayar sih boleh aja, tapi jangan terlalu mahal. Tapi kalau emang ada yang gratis, terus dijagain juga, itu lebih baik lagi ya. Tapi kalau gratis, nggak masalah, kalau pun berbayar, nggak apa-apa juga sih, tapi mungkin tarifnya lebih yang di bawah motor. Diharapkan dengan adanya fasilitas lahan parkir sepeda ini bisa memudahkan para pengguna sepeda untuk melakukan mobilitas dari rumah ke kantor ataupun sebaliknya, khususnya di bukota Jakarta. Namun, faktor keamanan dan juga kemudahan tentunya harus diperhatikan, agar para pengguna sepeda ini tidak khawatir dan juga bisa meningkatkan lebih banyak lagi minat masyarakat untuk menggunakan sepeda. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Herutri, Raga Firdaus, INews, melaporkan.